gimana sorry 1, 2, 3 hi salam jumpa lagi bersama saya Dewi Gunawan untuk kalian yang baru nemuin video saya, baru mampir ke video saya, kenalin saya Dewi Gunawan ibu rumah tangga yang tinggal di Brunei Darussalam isi kontennya kebanyakan sih masak-masak makan-makan tapi ada vlog juga, pokoknya semua ada disini 2020 adalah tahun yang banyak-banyak prihatin ya terus saya udah lama gak ngevlog, udah lama gak bikin video udah lama gak upload video yang terakhir saya ingat 25 Desember itu pas lagi piknik dari company jadi itu juga ngeditnya keburu-buru karena memang lagi sibuk di akhir 2020 khususnya itu memang sibuk-sibuk-sibuk apa sih kesibukannya seperti biasa kesibukan ibu rumah tangga urusin anak, suami terus kayak damar juga kan itu udah all level all level itu kalau di Indonesia setara dengan kelulusan SMA dilanjutin ke jenjang berikutnya jadi untuk kondisi seperti sekarang ini kayaknya lebih baik untuk tetap banyak planning yang udah kita susun udah direncanain harus hampir 100% berubah terus untuk ngisi liburan panjang juga di akhir tahun akhirnya damar ikut klub untuk klub renang yang tadinya renangnya cuma sehari seminggu sekali sorry seminggu sekali seminggu dua kali terus lanjut seminggu tiga kali sekarang lama-lama bukan cuma sehari sekali tapi sehari dua kali karena memang difokuskan untuk kompetisi jadi mau gak mau saya ngantar sana sini terus kalau di weekend juga bapak ikut bener-bener sibuk gitu pulang-pulang tuh udah capek boro-boro mau ngedit atau apa gitu ya kadang udah buka galeri saya mau siap-siap ngedit sebenarnya banyak video-video yang mau dirampungin tapi waktunya dan tenaga yang gak ada jadi lebih baik istirahat cuman ya banyak kegiatan yang tak terduga juga bukan cuman yang rutin gitu maksudnya di 2021 malahan ada peristiwa yang gak enak peristiwa duka juga dari Indonesia seperti pesawat jatuh ada gempa banjir pokoknya bencana alam kayak gitu ya saya juga sangat prihatin dengernya terus lagi juga berita temen saya meninggal gitu temen main disini saya menghormati beliau karena lebih senior ya gitu mendadak sekali jadi tuh di 25 Desember dia ulang tahun tanggal 30 nya bikin festa besar gitu karena memang ya sekali-sekali gitu ya mau di ngumpulin temen-temen gitu atau gimana gitu ya terus gak lama dari situ berapa hari kemudian saya denger kabar meninggal gitu hasil dari otopsi katanya pecah pembuluh darah gitu gak sampai seminggu kemudian ada berita duka lagi suaminya temen saya juga meninggal karena sakit gitu jadi bertubi-tubi berita-berita yang kurang kurang bikin apa ya yang bikin yang bikin sedih gitu ada lagi ada lagi gitu jadi sempet apa ya kalau untuk bikin-bikin video gitu ah boro-boro untuk buka galeri untuk ngedit gitu boro-boro gitu ya untuk istirahat aja juga perlu ngecharge energi gitu ya agak ya pokoknya sempet blank atau sempet apa ya pokoknya kayaknya udah gak kepikiran gitu untuk bikin-bikin video gitu ya ya tapi kan hidup terus berlanjut gitu cuman jadi sayanya makin males makin males makin males ngedit-ngedit ya caranya ya akhirnya saya ya nonton video nonton film yang bikin saya relax yang bikin saya coba untuk nge-recharge lagi sampai akhirnya saya jadi santai akhirnya padahal untuk bikin video ini aja ya saya berulang-ulang gak jadi gak jadi gak jadi kenapa karena waktu saya udah mulai mau bikin video ini pembukaan di 2021 ceritanya saya tuh udah setting ruangan setting kamera lampu ceritanya mau say hi lah gitu ya di 2021 tau-tau hujan gak jadi besoknya saya kok gak gak pertama ada tamu terus tamu udah pulang mulai lagi settingannya masih ada maksudnya masih saya mau lanjutin tau-tau hujan kenceng banget ada gluduk-gluduk saya mau lanjutin besokannya tau-tau besokannya baru saya mau mulai ini itu ini tuh temennya anak saya pada dateng kumpul kan kalau udah kumpul namanya anak-anak ya suaranya kenceng banget ah udah deh cancel lagi udah gitu biasa kalau anak-anak kumpul biasanya tuh saya bikin makanan atau apa entah nasi goreng atau apa gitu ya dan ini hari ketiga hari ini cerah mudah-mudahan gak ada halangan rintangan lagi untuk mulai lagi semangat baru lagi sebenarnya tuh saya harus dipaksain kenapa tiba-tiba anak saya whatsapp meme ada gajian dari youtube saya kaget dong saya pikir aduh saya udah gak produksi gak upload-nge-upload video tapi tetep ada gajian saya kayak ke apa ya kayak ke getep palu gitu seakan-akan saya jadi gini saya bekerja di satu perusahaan tapi saya males-malesan gak masuk gak kerja tau-tau saya dikasih gaji kayaknya tuh malu langsung saya bilang oh saya harus mulai produksi lagi mulai upload lagi mulai semangat baru lagi gitu jangan bermales-malesan karena kalau terus-terusan bermales-malesan akan keterusan jadi jelek rasanya himbawan dari saya atau apa ya untuk kalian yang masih pemula seperti saya baiknya jangan patah semangat oke akhir kata terima kasih saya Dewi Gunawan dari Brunei Darussalam kemudian kemudian kemudian